Oke berjumpa lagi dengan saya channel skill terupdate Yang mana selalu memberikan video-video terbaru Tentang bagaimana cara mengetahui Tentang kerusakan sepeda motor dan cara memperbaikinya Baik pada kali ini saya akan beritahukan Bagaimana cara kita mengetahui Tentang penyebab motor Honda BB Kehilangan tenaga Atau selalu ngedon suaranya Oke kita langsung saja Jadi ini sudah saya buka Dan jujur tadi konsumen mengatakan Tenaganya hilang atau tenaganya berkurang Jadi saya akan beritahukan Bahwasannya untuk mengetahui ciri-ciri motor Tidak ada tenaga Satu Kalau sprocketnya yang lemah Kalau seandainya masuk gigi perseniling Di gigi tiga atau gigi empat Kemudian diturunkan gas Ya Diturunkan giginya Dari empat ketiga dari 4PS3 Hap... Terus sprocket ini sudah termakan gara-gara sepatu sprocket ini ya kemudian kalau seandainya pada saat RPM nya di atas lima puluhan tau-taunya suaranya aja yang besar tetapi tenaganya kurang itu berarti kampas koplingnya ya kampas koplingnya itu sudah mati alias haus atau sudah habis ya jadi caranya berarti ini kampasnya kita harus ganti kemudian sepatu sprocket ini sepatu kopling ganda ini kita harus ganti dan kemudian mangkoknya ini kita akan ganti saya nanti akan lanjutkan ke video selanjutnya tentang bagaimana cara membuka mengganti mangkok sprocket ini dan bagaimana cara kita memasang secara utuh bagian sebelah kopling ini itu saja yang bisa saya sampaikan tentang motor Honda Bebek mudah-mudahan dengan saya menjelaskan tentang hal ini Anda langsung mengetahui bahwasannya inilah penyebab motor Honda Bebek tidak ada tenaga terima kasih terima kasih terima kasih